Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dari mana CCTV-nya? Enggak bilang. Setelah dapat perintah itu, saya telpon menghubungi Pak Irfan. Setelah itu, disuruh menghubungi Pak Irfan? Ya, kan karena perintahnya nanti ada Pak Irfan. Kalau Pak Irfan datang di CCTV, kamu terima. Jadi saya hubungi Pak Irfan. Pak Irfan datang ke Saguli enggak? Enggak datang. Terus? Saya ketemunya Pak Irfan itu, setelah saya telpon, kata Pak Irfan, sini reambil saya di pos security Duren 3. Jadi saksi yang telpon Pak Irfan? Iya. Mau datang ke Duren 3? Iya. Selanjutnya Pak Irfan suruh saksi yang datang? Iya, saya ke sana. Selanjutnya? Setelah diserahkan CCTV itu, dari Pak Irfan, saya serahkan ke Pacuk. Waktu saksi jumpa Pak Irfan, itu CCTV diserahkan kepada saksi? Betul Pak. Saat itu CCTV tersebut CCTV apa DVR? Saya tahunya CCTV, karena dari Pacuk bilangnya CCTV Pak. Terus yang diterima dari terdawa ya Pak Irfan Widianto ya disini. Siap. Apakah itu dalam bentuk CCTV, apakah terbungkus atau bagaimana? Itu semuanya masih terbungkus plastik Pak. Plastik warna apa? Warna hitam. Warna hitam? Iya Pak. Tidak saksi cek isinya apa? Enggak. Tidak disampaikan terdawa isinya apa? Beliau bilang CCTV. Bukan DVR? Bukan. Itu berapa banyak CCTV yang diserahkan? Untuk isinya tidak tahu Pak. Tidak tahu? Siap. Kita balik ke waktu saat jumpa dengan Pak Cuk Puteranto. Enggak disampaikan CCTV apa DVR? Enggak bilang Pak. Hanya bilang CCTV. Untuk jumlahnya beliau enggak bilang. Untuk keperluan apa Pak Cuk? Enggak bilang Pak. Ambil CCTV tadi? Enggak bilang. Tidak disampaikan? Enggak. Cuma bilang nanti ada Pak Irfan akan hitip CCTV itu aja Pak. Setelah jumpa Pak Irfan tadi ya. Siap. Itu CCTV yang diserahkan Pak. Terdawa kepada saksi itu CCTV dari mana? Saya enggak tahu Pak. Jadi saya hanya ngambilnya di pos... Pos Satpam aja Pak. Tepatnya saksi ambil di pos Satpam. Iya. Pos Satpam apa? Pos Satpam apa? Pos Sukuriti di Komplek Duren 3. Komplek Duren 3. Iya. Saksi sering ke situ? Enggak. Sebelumnya? Enggak Pak. Baru kali itu? Kalau dulu pernah Pak. Dulu waktu beliau itu masih menjabat. Jadi kasub di tiga. Masih tinggal di rumah dinas itu Pak. Beliau ini siapa? Pak Sambo. Waktu masih pangkat kombes. Jadi tinggal di rumah dinas itu. Artinya saksi tahu ya lingkungan di situ ya? Tahu Pak. Itu CCTV milik siapa? Milik Pak Sadara Ferdi Sambo atau milik siapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. CCTV itu berasal dari Pos Satpam? Betul. Selain terdawa Irfan Widianto siapa lagi di situ saya lihat? Banyak orang Pak. Cuma saya tidak tahu satu per orang ya. Berapa orang? Ada kurang lebih lima orang lebih kayaknya Pak. Lima orang ya? Iya. Karena malam. Karena malam gitu. Satpamnya saksi kenal? Satpam itu ada kalau itu Pak Marjuki dengan... Abduh Jafar. Abduh Jafar. Ada, saya lihat. Kalau untuk beliau ada tidaknya saya tidak tahu Pak. Cuma yang saya tahu memang Satpam di situ hanya ada dua itu. Yang siapa? Pak Marjuki atau Abduh Jafar? Pada saat di sana saya tidak lihat Pak. Tidak lihat? Tidak lihat. Tahunya Satpam itu ya namanya ya? Betul. Jadi yang lima orang tadi apakah ada Pak Tom Ser dan Pak Munafri? Saya tidak perhatikan Pak. Kenal sama Pak Tom Ser dan Pak Munafri? Kenal. Kenal. Kalau Pak Agus Nupatria? Tahu. Beliau tahu. Tahu? Tahu. Ada di situ? Tidak ada. Tapi tahu waktu saksi disuruh mengambil CCTV ke Pak Tedawa Irfan Mediantum? Maksudnya Pak? Pak Agus Nupatria apakah tahu saksi disuruh Pak Cuk Puterantum? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Tapi di hari itu ya? Di sore itu ya? Iya Pak. Apakah saksi ada lihat di situ Pak Agus Nupatria? Tidak lihat Pak. Tidak lihat? Tidak lihat. Karena saya mohon maaf begitu saya dapat perintah dari Pak Cuk. Saya hubungi Pak Irfan. Setelah dikasih tahu ketemu di pos security saya langsung ke pos security. Jadi langsung fokus ke Pak Irfan setelah ketemu saya terima. Saya kembali lagi ke Saguling. Jadi tidak lihat di situ siapa-siapa. Pak Hendra Kurniawan? Saksi lihat ada di situ? Tidak lihat Pak. Saksi menuju ke Saguling itu melewati rumah? Lewat depan rumah Dure 3. Melewati ya? Iya. Saat itu apakah saksi mengerti ada peristiwa di situ? Kalau untuk peristiwa jelasnya saya kurang tahu Pak. Jadi tahunya itu hanya di media. Katanya ada perkara tembak-menembak. Dari media tahunya ya? Dari media. Dan saksi lihat saat itu memang sudah banyak orang berada di lokasi? Kalau pas hari Sabtu sih tidak terlalu rame Pak ya? Kalau di hari Jumat? Di hari Jumat kan saya enggak ke ini Pak. Saksi Saguling enggak melewati Duren? Beda arah Pak. Beda arah ya? Beda arah ya? Baik-baik di hari Sabtu ya? Siap. Kalau waktu di Saguling? Setelah saksi ambil dari Tertawa, saksi balik ke Saguling kan? Betul. Terus saksi serahkan ke siapa? Ke Pacuk Pak. Pacuk? Betul. Tahu saksi Pacuk ini jawatannya apa? Kor spri Kadipropam. Kadipropam. Betul. Kor spri-nya Pak. Jadi membawahi para spri-spri yang lain. Tahu saksi waktu itu apakah ada kepentingan Pacuk sebagai penyidik waktu itu? Tidak Pak. Karena posisinya beliau kan sebagai spri Pak. Bukan sebagai penyidik. Bukan sebagai penyidik ya? Bukan sebagai penyidik. Jadi artinya saksi terima dari Tertawa, apakah Tertawa juga waktu itu sebagai penyidik? Setahu saksi? Saya kurang tahu, tapi kalau ngomong beliau kan ngomong penyidik. Kebetulan beliau kan di subdit, di apa ya, di bagian operasional, di penyidikan. Di mana? Di subdit 3. Di Jaksel atau di mana? Siap. Di Pores Jaksel atau di mana? Di Baris Krim. Baris Krim. Bukan di Pores Jaksel ya? Bukan. Waktu menyerahkan kesehatan, siap ada gak disampaikan surat-surat? Saya gak perhatiin Pak. Cuma terima itu aja? Iya. Bungkusan yang dikatakan isinya CCTV? Betul Pak. Tanpa disampaikan, saya sebagai penyidik, saya juga ada surat. Tidak Pak. Berita penyidikan, ada berita acara. Tidak Pak. Sudah saya terima dari lingkungan atau dari RT, ini saya ambil secara resmi ya. Disampaikan? Tidak Pak. Tidak ada? Tidak. Oke Pak Cuk, hal yang sama ada di Sasi dengar? Pak Cuk nyatakan itu CCTV kami ambil secara resmi, ada? Maksudnya Pak? Disampaikan kepada Sasi oleh Pak Cuk Buteranto. Beliau nyampaikan ya hanya sebatas itu aja Pak. Sebatas itu aja ya? Setelah saya diserahkan ke Pak Cuk, terus selanjutnya CCTV tersebut. Jadi setelah saya ketemu dengan Pak Cuk, setelah saya ambil CCTV tersebut, saya kembali ke Kesaguling. Saya serahkan kepada Pak Cuk. Pak, mohon izin ini CCTV yang dari Pak Irfan. Terus kata Pak Cuk, ya sudah taruh aja di mobil. Taruh aja di mobil? Betul. Di mobil siapa? Mobil Pak Cuk. Terus? Ya setelah saya taruh, sudah saya tutup lagi. Saya masih nongkrong lagi di dekat Kak Pos. Sasi letakkan di mana? Di belakang Pak. Di belakang? Iya. Di belakang ya? Di belakang. Siapa lagi yang lihat waktu Sasi naruh itu di belakang? Saya lihat memang hanya ada pacuk dan hanya ada perangkat sedikit-sediaman aja Pak. Selain itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi? Selanjutnya oleh Pak Cuk itu mau diserahkan ke siapa? Saya tidak tahu Pak. Karena mohon izin, saya hanya sebatas setelah sampai di mobil, diserahkan itu sudah tidak ada perintah lagi Pak. Itu aja ya? Kalau terkait CCTV itu yang saya tahu? Betul Pak. Besok harinya saya tahu CCTV itu diserahkan ke siapa? Tidak tahu Pak. Yang penting saya tahunya hanya diserahkan ke pacuk. Setelah itu pacuk kemana saya tidak tahu Pak. Di tanggal 10, tanggal 11, tidak tahu ke peradaan CCTV tersebut? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Baik. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Terima kasih.